Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd Alhamdulillahi rabbil alamin Di hari Jumat sore ini kita bisa bertemu lagi Kita bisa bersuah lagi dengan Anda pemirsa dan pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada Dimana di hari Jumat sore ini seperti biasa di program acara Live Interaktif Hidup Indah dengan Sunnah Bersama Ustadz kita Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah MA Dimana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Yang mana Alhamdulillahirrahmanirrahim di sore hari ini beliau sudah hadir bersama kita semua Di studio Fatwa TV Jember Dan insya Allah ta'ala pemirsa selama satu jam ke depan kita akan bersama-sama menerikan nasihat beliau Kita akan bersama-sama mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami Kita sahabat terlebih dahulu Ustadz Ayatullah Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah Semakin seger kayaknya Ustadz ya Masya Allah Masya Allah Baik Ustadz Insya Allah sore hari ini siap menjawab pertanyaan Ustadz ya Mudah-mudahan Allah beri taufiq Baik Masya Allah Baik Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada Kemudian kami mengajak pemirsa dan pendengar sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami Dalam syiar da'wah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda Sekali lagi kami mengajak pemirsa guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami Dalam syiar da'wah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda Baik pemirsa Kami juga menyapa para rekan kami yang ikut merilai acara ini dari radio di mana ada Radio Sahabat Tegal Radio MDFM Probolinggo Radio Sago FM Sumatera Barat Radio Alhikmah Banyuwangi Radio Tuah FM Rio Dan Radio Mas FM Seragen Baiklah pemirsa sebelum kita membajakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami Seperti biasa kita akan mendengarkan nasihat singkat di awal pembuka ini Kepada Ustaz M.H. Hasan Ayatullah Tafadla Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Kau muslimin dan muslimat pemirsa Fatwa TV pendengar radio sunnah di mana pun antem berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan barakah dan menjadikan umur kita Rizki, keluarga dan segala aktivitas yang kita kerjakan Mendapatkan keberkahan dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sahib Bukhari dan muslim Sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu Menyatakan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda Innama mathali wa mathalu ummati Kamathali rajulin istauqadanaran Sungguhnya permisalan aku dengan ummatku Seperti seseorang yang sedang menyalakan api Falamma adha'at ma hawlaha Sehingga ketika api itu telah berkobar Kemudian memberikan penerangan di sekitarnya Bahkan menyebarkan panas Ja'alna hadihil farashu wa addawabul lati finnari yaqa'na fiha Tiba-tiba kupu-kupu Ataupun beberapa hewan yang semisal Yang terbiasa mencari api mereka akan datang Dan mereka karena tertarik dengan cahayanya Ingin segera masuk ke dalam api tersebut Maka orang ini ingin menyelamatkan hewan-hewan tersebut Agar mereka semua tidak tertipu dengan cahaya itu Sehingga mereka binasa ketika masuk ke dalam panasnya api Faja'ala yanzi'uhun Maka seorang tadi berusaha untuk menghalau Kedatangan binatang-binatang semacam Kupu dan lain sebagainya Agar mereka tidak masuk ke dalam api Akan tetapi Walakinnahunna yaghlibnahu Fayaqtahimna fiha Akan tetapi hewan-hewan itu karena banyak dan mereka cepat Akhirnya mereka mengalahkan ketangkasan laki-laki itu Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itulah perumpamaanku dengan kalian Dan aku berusaha untuk menyelamatkan kalian Aku akan pegangi sarung kalian Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu Hujaz artinya adalah ikatan sarung Atau bagian dari pokok pakaian Agar mudah untuk dipegang dan ditarik Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian Beliau mengatakan Halumma alin nar Halumma anin nar Ayo kalian menjauh dari api Kalian menjauh dari api Akan tetapi beliau mengatakan Walakinnakum taglibunani Fataqahhamuna fiha Akan tetapi kalian mengalahkanku Dan kalian masuk ke dalam neraka Ini merupakan Sebuah peringatan Dan kabar Tentang realita Ummah Kalau seandainya Para ulama mengatakan Bahwa umat ini Terbagi menjadi Dua kriteria Ada ummatul da'wah Ada ummatul ijabah Ummatul da'wah artinya adalah Umat Yang dida'wahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga mereka Merupakan Semua manusia Yang diciptakan oleh Allah Setelah di zaman Kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diutus Dan jumlah mereka banyak Setiap orang yang Menjadi ummat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena diutus Atau diciptakan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diutus Mereka masuk ke dalam kategori Ummatul da'wah Ummat yang dida'wahi Akan tetapi Ummatul ijabah Ummat yang Mau mengikuti Petunjuk Ajaran Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah orang-orang yang sedikit Mereka yang mau Tunduk dan patuh Taat kepada Ajakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka akan selamat Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebutkan Tentang fenomena Ummat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ummat Muhammad akan menjadi Kelompok terbesar diantara Pengikut-pengikut para Nabi Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebutkan Nanti pada hari kiamat Akan ada seorang Nabi Tidak memiliki pengikut sama sekali Ra'aytun Nabiya Wa ma'ahur rahut awir ruhayt Aku melihat ada seorang Nabi Yang pengikutnya hanya Antara tiga sampai sembilan orang Wa ra'aytun Nabiya Wa ma'ahur rajul war rajulan Dalam hadith yang sahih Dibatikan Bukhari dan Muslim Disebutkan Aku melihat ada seorang Nabi Pengikutnya hanya satu atau dua Dan ada pula seorang Nabi Yang tidak memiliki pengikut sama sekali Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ditampakkan Aku melihat tiba-tiba Jumlah hitam yang besar Aku sangka mereka adalah umatku Akan tetapi ternyata Ini adalah Nabi Musa dan pengikutnya Ini menunjukkan Nabi Musa Jumlah pengikutnya besar Akan tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian tampakkan umat beliau Lakin undur ilal ufuk Lihat di ujung cakrawala sana Ternyata banyak sekali jumlah Komunitas manusia yang besar Kemudian undur ilal ufukil akhir Lihat pada arah yang lain Ternyata ada juga jumlah yang besar Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Menyatakan Ada malaikat yang mengatakan Hadihi ummatuk Inilah umatmu Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Banyak Akan tetapi Orang yang tidak taat Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lebih banyak daripada orang Yang mengikuti petunjuk beliau Maka beruntunglah orang-orang Yang oleh Allah diberikan hidayah Diberikan lapang dada Sehingga dia bisa menerima ajakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Merasakan nekmatnya Indahnya Islam Dengan dilengkapi sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga dia tidak kesulitan Tidak memberatkan diri Tidak menyusahkan Karena hakikatnya Islam itu mudah Akan tetapi Seringkali terasa sulit Pada saat orang yang mempraktekan Mempersulit diri Maka Inilah keindahan sunnah Semoga Allah Azza wa Jal Memberikan kita Taufiq Bimbingan dan kemudahan Untuk menerima Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Murni dan jernis Sebagaimana awal disampaikan Melalui wahyu Yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wallahu Ta'ala A'la wa'alam Masya Allah Nasihatnya yang sangat Bermanfaat sekali Bagi kita semua Pemirsa dan pendengar Bahwasannya Umat terbesar memang Dari Nabi Muhammad Tapi lebih banyak Yang tidak mengikuti Beliau Dan juga beruntung Bagi kita Alhamdulillah Mudah-mudahan Kita termasuk orang yang Amin Amin ya Allah Amin ya Allah Ini sesuai dengan program kita Hidup indah Dengan sunnah Masya Allah Baiklah pemirsa Kami juga mengajak Anda semua Untuk bisa ikut Bergabung bersama kami Melalui live interaktif kami Dengan menghubungi kami Di nomor 0331 544-6087 Sekali lagi Di 0331 544-6087 Anda semua bisa langsung Bertanya bersama Ustad Dr. M. Hasan Ayatullah MA di sore hari ini Baiklah Ustad Mungkin kita langsung Masuk ke pertanyaan pertama Ustad Baik Yang sudah masuk Ke meja redaksi kami Bismillah Ini dari Ibu Lis Nur Di Jawa Barat Kota Cimahi Pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan saya Amalan apa Yang harus dilakukan Oleh orang tua Yang telah ditinggalkan Oleh anaknya Yang belum balik Serta doa apa Yang harus dibacakan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maksudnya ini tinggal mati ya Ditinggal meninggal dunia Betul Ada beberapa Amal Yang disunnahkan Yang pertama adalah Berusaha untuk menyadari Bahwa itu ujian dari Allah Sehingga dia perlu Bersabar Kemudian Dia Membaca Lafaz yang Diajarkan dalam hadith Disebutkan Tidaklah seorang Muslim Dia ditimpa sebuah musibah Kemudian membaca Seperti yang Allah Perintahkan Inna lillahi Wa inna ilaihi Raj'un Allahumma jurni Fi musibati Wa akhlifli khairan minha Ya Allah Berilah aku pahala Dari musibah Yang telah menimpaku Dan gantilah aku Dengan Ni'mat yang lebih baik Dari musibah ini Kata Nabi Sallallahu alaihi wasalam Apabila doa itu dibaca Illa akhlifallahu Lahu khairan minha Melainkan Allah Azzawajal Akan beri dia Ganti Dari musibahnya Ini yang pertama Yang kedua Orang tua Yang oleh Allah Di uji Dengan diwafatkan Salah satu anaknya Ini bisa jadi Merupakan salah satu Kabar gembira Karena anak akan Memberikan syafaat Untuk orang tuanya Pada hari kiamat Dalam sahih Muslim Dikatakan Da'ami Sigharuhum Da'ami suljannah Yatalaqa ahaduhum Abahu Faya'kudu Bithaubihi Fala yantahi Hatta yudkhilahullahu Wa'abahu Aljannah Dalam sahih Muslim Disebutkan Anak kecil Kaum muslimin Mereka menjadi Da'amisul jannah Da'amis Itu artinya adalah Hewan-hewan yang tidak bisa Keluar dari air Artinya mereka Memang hidupnya di air Maksudnya Anak-anak kecil Seperti itu Mereka tinggal di surga Tidak bakal keluar dari surga Kemudian mereka Akan bertemu Salah satu dari mereka Dengan ayahnya Lalu ayahnya Dipegangi Bajunya Dipegangi bajunya Tidak dilepaskan Sampai Allah Azzawajal Memasukkan dia Kembali ke dalam surga Dan masukkan ayahnya Kedalam surga Kemudian dalam hadith Yang dihasankan oleh Syekh Albani Riwayat Ibn Majah Rasulullah sallallahu Alayhi wa sallam Menyatakan Sungguhnya Bayi yang gugur Sungguh dia akan Menarik ibunya Dengan Tali Pusarnya Atau Tali yang menjadi Perantara Antara pusar Dengan Apa itu Namanya Pelasenta Atau apa itu Namanya Dia akan jerat ibunya Akan dia bawa Ibunya Sehingga dia akan Dimasukkan ke dalam Surga Maka semoga Allah Azzawajal Meringankan musibah Yang ditimpa oleh Penanya Dan menjadikan Anaknya sebagai Tabungan Akan menyelamatkan Di hari Akhirat Kemudian berikutnya Ketika Menyolatkan Para ulama Mengatakan Apabila jenazah itu Kecil Maka tidak Perlu didoakan Allahumma gfirlahu Ya Allah Ampuni dia Karena memang dia Belum memiliki dosa Akan tetapi Didoakan Allahumma ja'alhu Dukhran Wa faratan Liwaliday Ya Allah Jadikan anak ini Sebagai Tabungan Dan Farat itu adalah Orang yang mendahului Artinya dimaksudkan Anak ini bisa mendahului Orang tuanya Ke surga Dan nanti akan Membawa orang tuanya Ke dalam Surga Ada pun Amal lain Yang bisa dilakukan Sabar Tidak ada Amal khusus Kemudian Perlu Salat untuk Apa namanya Biar Sang anak Mendapat pahalanya Atau kita membaca Al-Quran Agar sang anak Yang lebih dahulu Meninggal Dikirimin pahala Tidak ada Sunnah dari Nabi SAW Maka Kalau seandainya Kita Bisa mencukupkan Dengan apa yang Nabi SAW Ajarkan Semoga itu Bermanfaat Dan Betul-betul Apa yang kita harapkan Tercapai Anak itu menjadi Tabungan Di hari kiamat Wallah Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Atas jawabannya Semoga ini bisa menjawab Dari pertanyaan Ibu Disnur Baik Ustaz Ini sudah ada Penanyaan dari Telepon yang masuk Dari Burus Mini Di Pacitan Kita jawab Halo Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah silahkan Ibu dengan Pertanyaannya Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini saya Diberi musibah Tapi sudah Beberapa Waktu yang lalu Yaitu Jatuh di lantai Kemudian Bau Kanan saya Ini Dioperasi Yang saya Maksud Sampai saat ini Kurang lebih Satu tahun lebih Itu Belum Saya Ambil Belum saya Kembalikan ke dokter Untuk diambil banyak Karena Saya teringat Ketika Baru habis Operasi Seperti itu Sakitnya Dan saya Tidak bisa Menggerakkan Dengan tangan Kanan Saya Itu bagaimana Apa ada Hadis-hadis Yang menjelaskan Bahwa Orang Sekarang itu Ya meskipun Dulu juga ada Kadang-kadang Meninggal Waktu-waktu Yang saya khawatirkan Kalau saya Dipanggil oleh Allah Masih membawa Tangan yang Bertambah Anggutannya itu Terus bagaimana Hukumnya Terus Yang kedua Saya pernah Mendengar Ada Yang menjelaskan Bahwa Kalau menjenguk Orang sakit Di waktu pagi Itu 70 malaikat Yang Mendoakan Kalau Menjenguknya itu Di waktu siang Atau di waktu sore Bagaimana Penjelasannya Apa Berbeda Apa Ya juga Bagaimana Terima kasih Jawabannya Jaya Kalau Firon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Ibu Resmini Saya doakan Semoga Allah Menjadikan Musibah itu Sebagai penghapus Dosa Dan Semoga Allah Segera Menyembuhkan Penyakit Ibu Dan Segera Bisa Sembuh Sedia Kala Sembuh Total Sehingga Tidak Tersisa Sedikitpun Dari Sakit Itu Dan Dalam Sebuah Hadith Yang Sahih Di waktu Imam Muslim Rasulullah Menyatakan Tidaklah seorang Kesedihan Yang belum terjadi Akan Tapi dikhawatirkan Akan Terjadi Nah Kemudian Seorang Muslim Bisa ketika Ditimpa Sedih Atau Galau Kemudian Disakiti Orang Atau bahkan Dia betul-betul Risau Dan Kebingungan Bahkan Ketika dia Tertusuk Duri Melainkan Allah Subhanahu Wata'ala Akan Mengampuni Dosanya Menggugurkan Beberapa dosa Dengan Musibah Yang Dialaminya Semoga Dengan Penyakit Itu Allah Betul-betul Mengurangi Banyak Dosa Ibu Kemudian Yang berikutnya Ada Perintah Untuk Berobat Ada Perintah Untuk Berobat Selama Berobat Itu Tidak Mengandung Perbuatan Yang Haram Dalam sebuah Hadith Disebutkan Berobatlah Dan Jangan Berobat Dengan Cara Yang Haram Dengan Obat Yang Haram Pula Allah Tidak Menurunkan Sebuah Penyakit Melainkan Pasti Akan Ada Obat Maka Ada Anjuran Untuk Berobat Apabila Memang Dalam Kondisi Kurang Fit Dan Diprediksi Kemungkinan Tidak Mampu Untuk Operasi Maka Tidak Mengapa Ditunda Akan Tetapi Jika Seandainya Diharapkan Setelah Operasi Kemudian Justru Akan Lebih Baik Dan Memang Namanya Operasi Sakit Akan Tetapi Harapannya Akan Lebih Sehat Setelah Kesembuhan Dari Penyakit Itu Maka Selama Tidak Ada 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 Pantangan Dan Dari Sisi Medis Kemudian Dokter Yang Terpercaya Mengatakan Bahwa Operasi Dengan Usia Seperti Ini Kemudian Kesehatan Dan Tekanan Darah Seperti Ini Tidak Mengapa Maka Bismillah Mudah-mudahan Allah Azza Wajal Beri Kemudahan Dan Perbaikan Ada pun Yang Ditanyakan Tentang Apakah Nanti Ketika Aku Menghadap Allah Azza Wajal Membawa Badan Tambahan Wallahu A'lam Seperti Ini Tidak Ada Kaitannya Atau Larangannya Karena Seseorang Berupaya Untuk Berobat Berupaya Untuk Berobat Kemudian Pen Itu Juga Kita Tidak Ingin Menyambung Badan Dengan Pen Itu Berbeda Dengan Ancaman Orang-orang Menyambung Rambut Atau Mengikir Gigi Atau Merubah Bentuk Ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Rata-rata Mereka Tidak Memiliki Darurat Dan Kebutuhan Tidak Seperti Itu Tetapi Ini Adalah Usaha Untuk Pengobatan Lalu Pen Itu Ditujukan Agar Beberapa Anggota Seperti Tulang Dan Tulang Bisa Kembali Menyatu Maka Insyaallah Tidak Mengapa Dan Tidak Ada Sepanjang Sepengetahuan Dan Belajar Saya Yang Menunjukkan Bahwa Seorang Yang Meninggal Tidak Boleh Membawa Tambahan Pada Jenazah Yang Memiliki Gigi Palsu Dari Emas Maka Syekh Muhammad Salih Uthaymin Rahimahullah Mengatakan Bahwa Kalau Seandainya Tidak Apa-apa Tidak Membuat Sang Jenazah Kesakitan Atau Rusak Badannya Maka Lebih Baik Diambil Saja Gigi Emas Itu Karena Gigi Emas Itu Lebih Bermanfaat Untuk Yang Hidup Sementara Orang Meninggal Sudah Tidak Akan Memanfaatkan Giginya Baik Itu Emas Atau Tidak Apalagi Dari Emas Maka Dikhawatirkan Itu Akan Menjadi Menyanyiakan Harta Akan Tetapi Larangannya Dari Sisi Itu Bukan Karena Jangan Sampai Jenazah Ini Membawa Tambahan Anggota Badan Bukan Seperti Itu Kemudian Pertanyaan Kedua Tadi Tentang Hadith Yang Menyajang Orang Sakit Kalau Pagi Memiliki Keistimewaan 70 Malaikat Akan Mengunjungi Wallahu'alam Saya Belum Pernah Mendengar Sebelumnya Dan Bisa Insyaallah Kita Cari Sementara Untuk Siang Dan Sorenya Juga Belum Ada Wallahu'alam Baik Terima kasih Kepada Ibu Rusmini Pacitan Yang Telah Bertanya Dan Ini Sudah Ada Penanya Lagi Yang Masuk Dari Bapak Devery Di Tasik Malaya Assalamualaikum Fatwa TV Silahkan Bapak Dengan Pertanyaannya Pertanyaannya Saya baru Bergabung Tadi Penyampaiannya Hidup Indah Bersama Sunnah Masyaallah Saya Menanyakan Tentang Masalah Apa Namanya Tentang Seperti Dengan Kehidupan Kita Sehari-hari Walaupun Kita Saya Pribadi Berusaha Menjalankannya Tapi Banyak Hal Umpamanya Yang Mengganggu Tentang Seperti Kita Kita Berusaha Untuk Menjaga Bagaimana Menjalankan Sunnah Tapi Ada Aja Rintangannya Seperti Dalam Kita Bermuamala Bermasyarakat Banyak Cara Seperti Saya Goda-godaan Tentang Yang Menawarkan Tentang Khususnya Saya Dagang Dari Usaha Riba Atau Jual-beli Banyak Yang Tidak Sesuai Dengan Sunnah Apa Kiat-kiatnya Untuk Kita Istiqamah Bagaimana Untuk Tidak Saya Terpereset Kehidupan Seperti itu Ustaz Cukup Itu Aja Ustaz Atas Pertanyaannya Atas Jawabannya Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Pak Defri Barakallahu Fikom Semoga Allah Menjaga Keistiqamahan Antum Dan Menambah Banyak Kaum Muslimin Yang Bisa Mendapatkan Kesadaran Seperti Antum Semua Yang Antum Tanyakan Dan Antum Ceritakan Sebenarnya Sudah Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadith Surga Surga Itu Diliputi Atau Dikelilingi Dengan Berbagai Kesuditan Sementara Neraka Dikelilingi Oleh Segala Macam Syahwat Atau Hawa Nafsu Maka Terkadang Orang Sudah Tahu Bahwa Ini Salah Enak Saja Untuk Melakukan Karena Dia Merasakan Untung Sehingga Kalaupun Dia Kesulitan Dia Akan Perjuangkan Karena Memang Itu Enak Akan Tetapi Ketika Seseorang Sadar Bahwa Sebenarnya Kenikmatan Itu Hanya Sesaat Setelah Itu Dia Akan Tinggalkan Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Tinggal Mempertanggungjawabkan Maka Dia Akan Lebih Berhati-hati Kata Ali bin Ebi Talib Radiyallahu Anhu Al-Yawma Amalun Wala Hisab Wagadan Hisabun Wala Amal Sekarang Di Dunia Waktu Beramal Tidak Ada Perhitungan Tapi Nanti Besok Hari Maksudnya Adalah Setelah Orang Melewati Kematian Maka Yang ada Perhitungan Dan Tidak Mungkin Ada Orang Yang Mampu Berusaha Kembali Maka Maka Motivasinya Adalah Menyadari Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kita Ujian Untuk Sebuah Hikmah Untuk Sebuah Kebaikan Dan Kita Barangkali Belum Tahu Dan Allah Azza Wajal Paling Tahu Tentang Kondisi Hamba Dan Makhluknya Sesulit Apapun Ketika Allah Takdirkan Untuk Kita Maka Allah Tahu Bahwa Ini Yang Terbaik Untuk Kita Maka Dengan Keyakinan Seperti Itu Kita Akan Merasa Ringan Musibah Apapun Akan Bisa Kita Lewati Dalam Salah Satu Doa Yang Tidak Pernah Ditinggal Kali Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Beliau Mengatakan Allah Berikan Kepada Kami Rasa Takut Kepadamu Yang Dapat Menghalau Kami Dari Perbuatan Maksiat Dan Berikanlah Ketaatan Kepadamu Yang Dapat Mengantarkan Kami Kepada Surgamu Dan Berikan Kepada Kami Keyakinan Kepada Engkau Semua Yang Engkau Tentukan Agar Bisa Meringankan Bagaimana Huruhara Propaganda Dan Juga Kejadian Maka Kita Sadari Bahwa Itu Semua Merupakan Ketentuan Allah Azza Wajal Apa Yang Menjadi Syariat Kita Ikuti Dan Apa Yang Telah Allah Azza Wajal Berikan Berupakan Ni'matan Kita Syukuri Kemudian Di antaratriknya Adalah Seorang Berdoa Kepada Kepada Agar Agar Selalu Diberikan Kekuatan Ya Allah Yang Membolak Balikan Hati Tetapkan Hatiku Agar Supaya Bisa Istiqamah Di atas Jalanmu Atas Agamamu Ya Allah Palingkan Hati Kami Untuk Menuju Kepada Ketaatan Kepada Engkau Kemudian Hal Penting Lainnya Adalah Seseorang Dianjurkan Untuk Mencari Komunitas Mencari Kawan-kawan Yang bisa Mendukung Dan Memotivasi Dia Untuk Menerapkan Istiqamah Di atas Sunnah Karena Orang Arab Mengatakan As-sahibu Sahib Ya Seorang Kawan Akan Bisa Menarik Dan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyatakan Al-mar'u Ala Dini Khalili Seseorang Berada Pada Kebiasaan Kawan Dekatnya Kalau Kawan Dekatnya Baik Dia Ikut Baik Tapi Kalau Sebaliknya Wal'iyyadubillah Maka Ketika Seorang Ingin Mempertahankan Sunnah Yang Dipelajari Dia Perlu Mencari Komunitas Orang-orang Yang Mengenal Sunnah Sehingga Mereka Bisa Mengingatkan Ketika Kita Lupa Ketika Kita Semangat Kita Bisa Tambah Semangat Ketika Kita Merasa Futur Atau Keimanan Kita Sedang Melemah Dan Menurun Kita Bisa Kembali Semangat Melihat Ada Orang-orang Yang Beribadah Kepada Allah Dalam Sahih Bukhari Disebutkan Tentang Orang Yang Ingin Bertobat Dia Telah Membunuh Seratus Orang Mendatangi Seorang Alim Lalu Seorang Alim Mengatakan Kamu pergi Ketempat Itu Disana Banyak Orang-orang Yang Beribadah Kepada Allah Kamu Beribadah Kepada Allah Bersama Mereka Jangan Kembali Kampungmu Karena Kampungmu Adalah Kampung Yang Jelek Ini Menunjukkan Bahwa Pengaruh Lingkungan Yang Baik Untuk Ibadah Seseorang Akan Terlihat Dan Bisa Jadi Dominan Karena Seringkali Ketika Orang Tidak Bisa Memberikan Warna Dia Yang Terwarnai Maka Sebisa Mungkin Seorang Mencari Lingkungan Orang Arab Mengatakan Sebelum Memilih Rumah Perlu Memilih Tetangganya Dulu Yang Jelas Semoga Allah Memudahkan Antum Dan Kita Semua Untuk Istiqamah Di atas Jalur yang Sunnah Semoga Pertanyaan Dari Bapak Defri Menjawab Dan Ustadz Ini Sudah Terhubung Lagi Dari Penelpon Dari Ibu Yanti Di Sumatera Barat Halo Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Baiklah Ibu Silahkan Dengan Pertanyaannya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Mau Bertanya Ustadz Bolehkah Membaca Doa Setelah Wudu di kamar mandi Yang ada toiletnya Terus Pertanyaan kedua Untuk Memulai doakan Didahwili dengan Puji-pujian Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Membaca Al-Fatihah Sebelum Berdoa Itu Termasuk Puji-pujian Terhadap Allah Ustadz Jazakallah Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Pertanyaan Bertama Tentang Berdoa Di kamar mandi Ya Di kamar mandi Merupakan Tempat Yang Tidak Terhormat Bahkan Seorang Bersuci Dan Meletakkan Kotorannya Di situ Sehingga Tidak Pantas Untuk Menyebut Nama Allah Nah Sehingga Ketika Orang Akan Berdoa Masuk Ke Kamar Mandi Atau Berdoa Keluar Dari Kamar Mandi Maka Doanya Diucapkan Setelah Dia Diluar Kamar Mandi Ketika Dia Akan Masuk Kamar Mandi Doanya Diucapkan Sebelum Dia Masuk Maka Dia Lakukan Juga Setelah Sampai Di Luar Apalagi Wudu Lain Halnya Apabila Tempat Yang Digunakan Untuk Wudu Adalah Tempat Yang Bukan Merupakan Tempat Untuk Buang Hajat Maka Ini Lebih Ringan Kondisinya Nah Bahkan Sebenarnya Sebagian Ulama Mengatakan Bahwa Kamar Mandi Yang Dulu Dikatakan Kunuf Atau Tempat Untuk Buang Hajat Dalam Hadith Disebutkan Ada Kunuf Tempat Untuk Buang Hajat Yang Terletak Di Dalam Rumah Sebelum Ini Namanya Khala Sebelum Kondisi Itu Para Sahabat Mereka Terbiasa Untuk Buang Hajat Bukan Di Dalam Rumah Akan Menjauh Ke Tempat Yang Sepi Bahkan Tempat Agak Turun Kemudian Orang Jarang Datang Kesana Dan Mereka Buang Hajat Jauh Dari Pemukiman Ini Kebiasaan Mereka Sampai Akhirnya Para Sahabat Memilih Kebiasaan Baru Memiliki Kunuf Atau Kamar Mandi Di Rumah Masing-masing Nah Sebagian Ulama Mengatakan Bahwa Kenapa Sebab Kita Tidak Boleh Menyebutkan Nama Allah Di Tempat Itu Karena Ada Kotorannya Kalau Kotoran Itu Tidak Ada Maka Tidak Mengapa Maka Saya Pernah Mendengar Kalau Tidak Salah Bernyataan Syekh Salih Usaim Beliau Mengatakan Kamar Mandi Yang Sering Dan Diciptakan Di Zaman Kita Sebenarnya Dia Sudah Tidak Memuat Kotoran Kotoran Itu Lagi Karena Dia Akan Menampung Kotoran Sebentar Setelah Itu Disiram Kemudian Hilang Maka Yang Tersisa Tempat Kamar Mandi Itu Adalah Tempat Yang Bersih Maka Kalaupun Seandainya Ada Orang Yang Membaca Disitu Sebenarnya Tidak Ada Kotoran Dan Alasan Kenapa Dilarang Itu Sudah Tidak Ada Maka Allahu Alam Menurut Pendapat Yang Seperti Ini Bisa Saja Seorang Berdoa Di Dalam Tapi Lebih Hati Hati Lagi Kalau Seandainya Kita Tetap Membaca Di Luar Kita Keluar Dari Tempat Itu Kemudian Kita Baru Berdoa Entah Mau Wudu Keluar Dari Kamar Mandi Atau Setelah Kita Melaksanakan Wudu Kita Berdoa Kemudian Yang Kedua Tadi Pertanyaannya Masalah Membaca Al-Fatiha Ya betul Dalam Sebuah Hadith Disebutkan Bahwa Rasulullah Menyatakan Apabila Salah Seorang Di antara Kalian Berdoa Hendaklah Dia Memulai Dengan Memuji Allah Kemudian Bersalawat Kepadaku Setelah Itu Hendaklah Dia Berdoa Setelah Semau Dia Akan Tetapi Ketika Kita Menentukan Bahwa Al-Fatiha Yang sering Kita Baca Menjadi Muqaddimah Doa Maka Ini Menjadi Ibadah Rutin Yang Harus Disertai Dalil Karena Di dalam Hadith Itu Disebutkan Mutlak Pujian Kalau Kita Menjadikan Al-Fatiha Sebagai Ibadah Rutin Itu Membutuhkan Dalil Seperti Kita Misalkan Saya Tidak Akan Berdoa Atau Bahkan Meyakini Bahwa Doa Kita Tidak Afdol Kecuali Kalau Saya Sudah Membaca Surat Al-Baqarah Atau Membaca Surat Al-Kahfi Kalau Tidak Itu Berarti Saya Belum Memuji Allah Maka Keyakinan Seperti Ini Atau Rutinitas Yang Seperti Ini Membutuhkan Dalil Karena Memang Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Sekalipun Beliau Mengatakan Bahwa Orang Yang ingin Berdoa Silahkan Diawali Dengan Memuji Allah Tapi Beliau Tidak Pernah Mengajarkan Untuk Baca Al-Fatiha Dulu Setiap Akan Berdoa Kalau Seandainya Itu Merupakan Salah Satu Contohnya Maka Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Akan Mencontohkan Sekalipun Salah Sekali Atau Dua Kali Atau Satu Dari Orang Sahabat Dan Lainnya Tapi Pada Saat Tidak Seperti Itu Maka Seseorang Tidak Perlu Menghususkan Atau Menentukan Dari Diri Sendiri Maka Secara Umum Seorang Muji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma Laka Alhamdu Awalan Waakhiran Zahiran Wa Batin Ya Allah Bagimu Segala Pujian Dari Awal Dan Akhir Yang Nampak Mumpud Tidak Tampak Atau Dia Mengatakan Alhamdulillahi Hamdan Kathiran Tayyiban Mubarakan Fikama Yuhib Rabbuna Woyardah Dia Baca Dua Seperti Itu Atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin Itu Saja Maka Tidak Mengapa Akan Menentukan Membaca Surat Al-Fatihah Ini Yang Belum Pernah Disampaikan Secara Khusus Dalam Hadith Yang Sahih Sebagai Permulaan Doa Wallahu A'lam Bissawa Baik Terima kasih Atas Jawabannya Yang Ditanyakan Oleh Ibu Yanti Di Sumatera Barat Baik Mungkin Sekarang Sambil Menunggu Penelpon Yang Masuk Kita Membaca Kembali Pertanyaan Yang Telah Masuk Di Redaksi Kami Baik Dari Hamba Allah Di Kalimantan Barat Kabupaten Sambas Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mau Tanya Mahromkah Kakek Dari Sebelah Ibu Suami Bagi Istri Jadi Mahromkah Kakek Dari Sisi Ibu Kali Ya Yang Anda Pahami Seperti Itu Jadi Mungkin Yang Dimaksudkan Pernanya Adalah Kakek Suami Apakah Kakek Suami Dari Sisi Ibu Mahrom Untuk Istri Wallahu A'lam Kakek Dari Suami Entah Dari Sisi Ayahnya Atau Dari Sisi Ibunya Adalah Mahrom Untuk Istri Sebagaimana Ayahnya Mahrom Untuk Istri Maka Usul Atau Semua Nasab Keatas Secara Lurus Entah Itu Dari Ayah Kemudian Dari Kakeknya Kemudian Dari Buyutnya Kemudian Dari Bapak Buyutnya Maka Itu Semua Akan Menjadi Mahrom Untuk Istri Demikian Pula Sebaliknya Kakek Dari Istri Baik Dari Arah Ayah Maupun Dari Ayah Ibunya Atau Nenek Maksud Saya Nenek Dari Istri Entah Itu Dari Menjadi Mahrom Untuk Suaminya Karena Itu Merupakan Usul Atau Asal Usul Nasab Itu Yang Anda Pahami Dari Pertanyaannya Dan Kalau Memang Pertanyaan Demikian Maka Insyaallah Mereka Semua Adalah Mahrom Allahu Alhamdulillah Ini Alhamdulillah Sudah ada Penanya Yang masuk Dari Penelpon Dari Pak Saprin Di Sulawesi Tengah Kita Sapa Langsung Halo Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Baik Bapak Silahkan Dengan Pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Pak Sabrin Ya Ini Mau Maafin Saya Ini Awam Sekali Mau Bertanya Masalah Yang Dimaksud Hadis Sahih Itu Apa Kemudian Hadis Daif Kemudian Hadis Pals Itu Bagaimana Itu Itu Sanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Pak Sabrin Kita Sama-sama Awam Semoga Allah Memudahkan Kita Untuk Belajar Agama Hadis Adalah Sabda Nabi Sallahu Alayhi Wasallam Entah Itu Ucapan Beliau Entah Itu Juga Pekerjaan Dan Perbuatan Beliau Atau Apa Yang Beliau Saksikan Di Zaman Itu Dan Beliau Tidak Ingkari Para ulama juga mengatakan Bahwa Perjalanan Sejarah Akhlak Karakter Kemudian Ciri-ciri Fisik Nabi Sallahu Alayhi Wasallam Itu Semua Masuk Dalam Kategori Hadis Maka Hadis Ini Dinukil Oleh Para sahabat Kemudian Disampaikan Ke Setelah-setelah Mereka Sehingga Bisa Diteladani Oleh Umatnya Kemudian Hadis Ini Tidak Hanya Diucapkan Dengan kata-kata Saja Akan Tetapi Disebutkan Oleh Generasi Yang sudah Jauh Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melalui Sanat Kalau dalam Ilmu Untuk mempelajari Ini semua Ada Disiplin Ilmunya Namanya Ilmu Mustalah Hadis Ilmu Mustalah Hadis Itu membahas Tentang Berbagai Permasalahan Tentang Hadis Apakah Hadis Itu Dikatakan Sahih Atau Tidak Secara Ringkas Hadis Sahih Itu Hadis Yang bisa Dijadikan Landasan Beramal Sedangkan Hadis Yang lemah Adalah Hadis Yang Bisa Jadi Tidak Benar Hadis Yang Tidak Benar Artinya Tidak Benar Bagaimana Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Mengucapkan Itu Karena Jalur Periwayatan Dari Orang Yang Menyebutkan Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Nyambung Atau Bisa Tidak Dipercaya Dan Sebagainya Maka Ini Ada Kriteria Hadis Yang Sahih Dan Ada Hadis Yang Tidak Sahih Ada Hadis Yang Palsu Hadis Yang Palsu Itu Bisa Jadi Karena Tidak Ada Sanatnya Sama Sekali Tidak Ada Rangkaiannya Jadi Ini Kelebihan Atau Anugerah Dari Allah Untuk Umat Ini Disebutkan Seorang Ulama Namanya Abu Hatim Ar-Razi Rahimahullah Beliau Adalah Seorang Ahli 277 Hijriah Beliau Mengatakan Lam Yakun Fi Ummatin Minal Umami Umana Yahfaduna Atharun Rasuli Illa Li Hadihil Ummah Kata Beliau Dari Sejak Dulu Mundu Ankhulak Allahu Adam Kata Abu Hatim Ar-Razi Sejak Allah Ciptakan Adam Tidak Pernah Ada Generasi Yang Allah Buat Mereka Menjaga Sabda Sabda Nabi Mereka Orang-orang Terpercaya Yang siap Untuk Menjaga Keotentikan Sabda Rasul Dan Nabi Mereka Kecuali Umat Ini Yang Allah Azza Wajal Berikan Anugerah Untuk Menjaga Sanat Menjaga Silsilah Atau Rangkaian Dan Urutan Hadith Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Orang Yang datang Setelahnya Ketika Rasul Sallam Menyampaikan Sebuah Riwayat Maka Sabda Itu Didengar Oleh Para Sahabat Setelah Didengar Oleh Para Sahabat Disampaikan Kemurid-muridnya Para Tabi'in Dan Tabi'in Mereka Akan Menyampaikan Kemurid-muridnya Namanya Tabi'u Tabi'in Dari Tabi'u Tabi'in Akan Disampaikan Lagi Kemuridnya Kepada Taba'ul Atba' Namanya Kemudian Disampaikan Kepada Muridnya Lagi Sampai Kemuridnya Lagi Sampai Ke Kumpulan Hadith-hadith Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Hadith itu Akan Disebutkan Dengan Rangkaian Orang-orang Yang Meriwayatkan Itu Namanya Sanat Nah Kalau Rangkaian Orang-orang Tadi Yang Meriwayatkan Yang Menyampaikan Hadith itu Ternyata Semuanya Orang Terpercaya Dari Sisi Agamanya Terpercaya Dari Sisi Hafalannya Orangnya Kredibel Bisa Diterima Karena Orangnya Hapal Kuat Maka Hadith itu Menjadi Sahih Tapi Kalau Ternyata Di Rangkaian Periwayatannya Ada Orang Yang Tidak Dipercaya Kok Bisa Tidak Dipercaya Iya Karena Dia Ketahuan Berdusta Maka Dikatakan Muttahambil Kadib Dia Tertuduh Sebagai Pendusta Kalau Seandainya Dia Pernah Berdusta Menyampaikan Satu Hadith Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Artinya Kedustaannya Kalau Yang Pertama Sekedar Berdusta Dan Itu Jelek Sekali Kalau Yang Kedua Ini Dia Berdusta Di Atas Nama Nabi Sallallahu Langsung Dikatakan Kedab Seorang Pendusta Maka Hadithnya Menjadi Mungkar Bahkan Palsu Maka Kalau Anda Tanyakan Tadi Apa Itu Hadith Palsu Hadith Palsu Itu Hadith Yang Tidak Ada Sanatnya Sama Sekali Dibuat Sama Orang Atau Ada Hadith Yang Memang Ada Sanatnya Cuman Di Dalam Sanatnya Terdapat Orang Pendusta Atau Orang Yang Suka Bikin Hadith Ada Orang Suka Bikin Hadith Ada Dan Itu Dalam Pelajaran Mustalah Hadith Disebutkan Riwayat Riwayat Ada Sejarah Ada Orang Ahli Ibadah Mereka Pengen Memberikan Motivasi Masyarakat Agar Mereka Mau Untuk Baca Al-Quran Akhirnya Dia Buat Hadith Siapa Yang Baca Al-Quran Seperti Ini Maka Dia Akan Mendapatkan Pahala Seperti Ini Semua Disebutkan Contoh Contohnya Buku Mustalah Al-Hadith Ada Orang Yang Membuat Seperti Itu Atau Bukan Dibuat Tapi Memang Diriwayatkan Hanya Dalam Periwayatannya Itu Ada Seorang Yang Tidak Bisa Dipercaya Karena Dia Pendusta Maka Hadith Ini Juga Bisa Dikategorikan Sebagai Hadith Palsu Jadi Diberintahkan Untuk Buka Puasa Segera Kemudian Dianjurkan Untuk Sholat Malam Dianjurkan Untuk Bersedekah Maka Ini Semua Ada Hadithnya Ada Yang Tidak Sohih Yang Sohih Kita Jadikan Landasan Sehingga Kita Beramal Yang Tidak Sohih Maka Tidak Bisa Kita Jadikan Landasan Contohnya Apa Contohnya Puasa Puasa Puasalah Nisa Kalian Akan Sehat Hadith Ini Ini Setidaknya Gambaran Tentang Hadith Seperti Itu Wallah Baik Terima kasih Masya Allah Ini pertanyaan Dari Pak Sabrin Ini Jadi kita Belajar Sedikit Hadith Kalau Ada Sepuluh Penanya Kita Jadikan Kuliah Saja Baik Masya Allah Luar Biasa Baik Ini Mungkin Kita Lanjut Sambil Menunggu Penelpon Yang Sudah Hadir Kita Beralih Ke Pertanyaan Yang Sudah Masuk Di Meja Redaksi Kami Dari Bapak Hari Di Bengkulu Kabupaten Kapahiyang Bagaimana Hukum Membunuh Magot Dan Cacing Dengan Dipanggang Di oven Dan Dijemur Langsung Di Terik Matahari Magot Ini Belatung Kalau Salah Ada Sebuah Hadith Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Menyatakan Inna Allaha Katab Al-Ihsana Ala Kulli Shaih Sungguhnya Allah Telah Menentukan Dalam Beberapa Makna Katabah itu Bisa Diartikan Allah Telah Menentukan Mentakdirkan Tapi Juga Allah Azawajal Bisa Ditafsiri Telah Mewajibkan Al-Ihsana Ala Kulli Shaih Untuk Berbuat Baik Dalam Segala Hal Kemudian Rasul Sallallahu 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 Apabila Apabila Kalian Ingin Membunuh Maka Bunuh Dengan Cara Yang Baik Apabila Kalian Ingin Menyembelih Maka Sembelih Dengan Cara Yang Baik Hendaklah Ketika Seorang Akan Menyembelih Hendaklah Dia Menajamkan Pisaunya Sehingga Dia Bisa Mengistirahatkan Hewan Yang Akan Disembelih Artinya Lebih cepat Mati Sehingga Tidak Menyakiti Maka Dalam Urusan Sembelih Menyembelih Membunuh Ternyata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Menganjurkan Untuk Berbuat Baik Tidak Boleh Menyiksa Hewan Tidak Boleh Menyiksa Dengan Panas Api Dan Sebagainya Apalagi Memuthlah Muthlah Itu Artinya Memotong Melukai Tanpa Ingin Membunuh Akan Tapi Ingin Menyakiti Saja Maka Ini Tidak Dibolehkan Maka Wallahu Alam Menyiksa Hewan Semacam Yang Disebutkan Tadi Entah Cacing Atau Belatung Dan Sebagainya Kalau Seandainya Sampai Membuat Mereka Tersiksa Maka Tidak Boleh Maka Wallahu Alam Cara Yang Tepat Adalah Dibunuh Langsung Dengan Dipukul Atau Dicarikan Cara Yang Yang Lebih Mudah Wallahu Alam Kalau Tidak Salah Memang Ada Cara Yang Memang Bisa Digunakannya Dengan Air Panas Dan Segala Macam Tapi Wallahu Alam Selama Cara Itu Menyakiti Hewan Bahkan Membuat Dia Tersiksa Seperti Disebutkan Dipanaskan Di Terik Matahari Mungkin Matinya Bisa Lama Itu Matinya Bisa Lama Dan Dia Akan Tersiksa Sebelum Dia Mati Maka Dicari Cara Yang Lain Wallahu Alam Dicari Cara Tersebut Wallahu Alam Bisa Baik Masya Allah Apakah Ini Sama Dengan Membakar Hewan Wallahu Alam Kalau Bisa Disamakan Atau Tidak Tapi Yang Jelas Dari Sisi Penyiksa Ada Baik Masya Baik Bisa Kami Kembali Masih Mengajak Anda Untuk Bisa Berinteraksi Langsung Dengan Kami Dengan Telepon Di Nomor 0331 544 6087 Sekali Lagi Di 0331 544 6087 Baik Ustadz Ini Sembari Menunggu Penanya Dari Telepon Yang Masuk Kita Bacakan Lagi Ustadz Mungkin Ini Agak Sedikit Panjang Ustadz Baik Assalamualaikum Dari Ibu Novi Di Jawa Barat Kabupaten Sukabumi Semoga Allah Menjaga Ustadz Dan Kerufat Watifi Ustadz Saya Ingin Bertanya Tentang Kodok Puasa Wajib Wanita Nifas Karena Kurangnya Ilmu Kami Pada Satu Hanya Membayar Fidyah Tanpa Mengkodok Puasa Wajibnya Dan Itu Sudah Kejadian Itu Sudah Bertahun Tahun Yang Lalu Apakah Kewajiban Kodok Puasa Bisa Saya Lakukan Di Tahun Ini Dan Karena Sekarang Sudah Mendekati Ramadan Insya Allah Saya Berniat Melunasi Hutang Kodok Puasa Setelah Ramadan Bagaimana Hukumnya Mohon Penjelasannya Jazakum Allah Khairan Sebelumnya Permasalahan Ini Merupakan Salah Satu Permasalahan Khilafiyah Atau Perbedaan Ulama Di kalangan Para ulama Perbedaan Fikih Dan Ijtihad Maupun Fatwa Di kalangan Para ulama Sebagian Mereka Mengatakan Bahwa Wanita Yang Hamil Atau Menyusui Berikut Juga Nifas Mereka Memiliki Hukum Yang Apa Disamakan Dengan Orang Sakit Orang Hamil Dan Menyusui Mereka Disamakan Dengan Orang Yang Sakit Sehingga Tidak Ada Kewajiban Selain Mengkodok Saja Ada Sebagian Ulama Mengatakan Bahwa Mereka Dibolehkan Untuk Membayar Fidyah Tanpa Kodok Ada Sebagian Madhab Mengatakan Bahwa Mereka Memperinci Kalau Seandainya Yang Dikhawatirkan Adalah Dirinya Maka Dia Boleh Untuk Membayar Fidyah Akan Tapi Jika Seandainya Dikhawatirkan Adalah Bayinya Maka Dia Fidyah Sekaligus Kodok Atau Yang Semacamnya Ada Sebagian Ulama Mengatakan Yang Diwajibkan Adalah Membayar Fidyah Dan Kodok Akan Tetapi Wallahu A'lam Pendapat Yang Sementara Ini Dan Selama Ini Anak Anggap Lebih Selama Dan Hati-hati Adalah Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Untuk Alhamil Walmurdi Wanita Yang Hamil Dan Menyusui Baik Baik Itu Nifas Karena Habis Melahirkan Atau Karena Dia Memang Menyusui Sehingga Tidak Mampu Maka Dia Seperti Orang Yang Sakit Karena Kondisi Ini Hanya Sebentar Ketika Dia Sudah Selesai Dari Masa Menyusuinya Maka Dia Akan Kembali Sehat Sedia Kala Sehingga Dia Bisa Melaksanakan Puasa Maka Dia Memiliki Kewajiban Untuk Mengkodok Dari Puasa Yang Ditinggalkan Adapun Dia Sudah Mengikuti Fatwa Dan Jawaban Sebagian Tokoh Agama Yang Dipercaya Sekaligus Menyebutkan Dalil Maka Dia Tidak Berdosa Maka Dia Tidak Berdosa Akan Tetapi Seandainya Dia Ingin Mengambil Pendapat Yang Rujih Kuat Kemudian Hati-hati Dan Dia Ingin Mengkodok Maka Itu Lebih Baik Dan Tidak Apa-apa Sekarang Seandainya Dia Mampu Untuk Berpuasa Setelah Ramadan Dan Ini Barangkali Pertanyaannya Sudah lama Sehingga Sempat Ditanyakan Sebelum Ramadan Sekarang Sudah Selesai Ramadan Dan Akan Puasa Sekarang Tidak Mengapa Bahkan Pernah Ditanyakan Kepada Masyaih Seorang Wanita Yang Setiap Tahun Dia Hamil Tahun Berikutnya Dia Menyusui Selesai Menyusui Hamil Lagi Kemudian Menyusui Lagi Diantara Yang Saya Ingat Adalah Jawaban Sheikh Abdul Aziz Bin Bas Rahimahullah Beliau Mengatakan Tidak Mengapa Dia Hanya Diwajibkan Berpuasa Pada saat Dia Mampu Ketika Dia Belum Mampu Tidak Apa-apa Dia Tidak Mengkodok Akan Tapi Pada saat Dia Mampu Maka Dianjurkan Dia Untuk Mengkodok Puasanya Sekalipun Bertumpuk Tumpuk Maka Tidak Mengapa Dia Bisa Juga Kodok Puasanya Setiap Hari Senin Dan Kamis Atau Dibuat Puasa Dawud Atau Puasa Tiga Hari Setiap Bulan Dan Sebagainya Sehingga Semua Puasanya Terpenuhi Wallah Masya Allah Baik Berarti Ada Perbedaan Ulama Juga Pendapat Ulama Tentang Masalah Ini Baik Kita Beralih Ke Pertanyaan Selanjutnya Dari Ibu Syarifah Di Sulawesi Selatan Kabupaten Luwutimur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Afwan Sebelumnya Ustaz Izin Bertanya Kepada Ustaz Bagaimanakah Hukum Menolak Perjodohan Dari Orang Tua Karena Kami Pribadi Belum Mengenal Betul Latar Belakang Dari Laki-laki Yang Ingin Dijodohkan Kepada Kami Apakah Kami Berdosa Ustaz Jika Menolak Pinangan Tersebut Mohon Bimbingan Dan Nasihatnya Disebutkan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Menyatakan La tunkahul Ayyimu Hatta Tustakmar Wala tunkahul Bikru Hatta Tustakzan Tidak Boleh Seorang Janda Dinikahkan Kecuali Harus Dimintai Pendapatnya Dan Tidak Boleh Seorang Gadis Yang Sudah Cukup Umur Artinya Sudah Balik Dipaksa Untuk Menikah Kecuali Harus Dimintai Juga Pendapatnya Dan Dimintai Izin Qalu Bagaimana Ya Rasulullah Cara Menandai Bahwa Dia Mengizinkan Kita Ketika Akan Menikahkan Dia Dengan Seorang Laki-laki Yang Kita Inginkan Maka Rasulullah Mengatakan Kalau Seorang Gadis Itu Diam Maka Dia Biasanya Rela Tapi Kalau Dia Tidak Rela Maka Dia Akan Menjawab Aku Tidak Suka Dan Sebagainya Dan Para Allah Mengatakan Bahwa Ini Menunjukkan Tidak Boleh Seorang Tua Memaksa Anaknya Yang Sudah Balik Untuk Kawin Dan Ini Juga Merupakan Ajakan Kepada Para Wali Agar Mereka Tidak Sembarangan Untuk Main Kawin Paksa Memaksa Orang-orang Yang Mereka Jadikan Tanggung Jawab Untuk Dinikahkan Tanpa Minta Izin Kepada Mereka Bahkan Ada Sebuah Riwayat Sekalipun Dalam Sanatnya Memang Ada Sedikit Perbincangan Akan Tapi Dikuatkan Dengan Hadith Tadi Yang Kita Sebutkan Dan Hadith Dalam Sahih Bukhari Dan Muslim Ada Hadith Yang Satu Ini Rasul Sallam Pernah Satu Saat Didatangi Oleh Seorang Wanita Yang Gadis Annam Ra'atan Bikran Atat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Seorang Gadis Datang Nabi Sallallahu Fadhakarat Anna Abaha Zawwajaha Wahyakariha Dia Katakan Bahwa Bapaknya Memaksa Dia Menikah Tanpa Kerelaan Dia Dan Sudah Dinikahkan Fakhayyara Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Rasul Sallallahu Memberikan Pilihan Kepada Sang Gadis Kamu Mau Terus Atau Mau Batalkan Kalau Seandainya Dibatalkan Maka Dibatalkan Pernikahan Yang Sudah Dilangsungkan Tadi Ini Menunjukkan Bahwa Haram Hukumnya Untuk Para Wali Memaksa Anak Mereka Adik Atau Keponakan Dan Sebagainya Yang Menjadi Tanggungjawab Mereka Untuk Dikawinkan Paksa Tidak Boleh Seperti Itu Akan Tetapi Hendaklah Orang Wanita Yang Ditawari Oleh Walinya Untuk Bertanya Dan Menyebutkan Kenapa Alasannya Dan Kalau Seandainya Alasannya Karena Agamanya Kurang Tepat Tidak Bisa Dikenal Dengan Jelas Maka Diutarakan Dengan Argumen Yang Bijak Kemudian Dengan Kata-kata Yang Baik Bahkan Jangan Sampai Justru Melakukan Pelanggaran Syariat Lainnya Kabur Dari Rumah Dan Sebagainya Sehingga Dia Justru Melakukan Beberapa Maksiat Yang Tidak Lebih Ringan Dari Penolakan Tawaran Orang Tuanya Masya Allah Syukran Atas Jawabannya Ustaz Baik Dan Juga Alhamdulillah Ustaz Tidak Terasa Sudah Sudah Satu Jam Bersama Pemirsa Fatwa TV Dan Pendengar Fatwa TV Dan Itu Artinya Kita Harus Pamit Undur Diri Insya Allah Kita Bertemu Lagi Di Kesempatan Yang Lainnya Baik Pemirsa Dan Pendengar Fatwa TV Dimanapun Anda Berada Jangan Lupa Terus Saksikan Program Acara Fatwa TV Dari Hari Senin Hingga Hari Jumat Dan Bagi Anda Untuk Mengetahui Rangkaian Acara Fatwa TV Lebih Detail www.fatwatv.id Dan Anda Bisa Bertanya Dan Update Tanya Jawab Di www.dewanfatwa.com Galis Miring Tanya Jawab Dan Juga Kemudian Kami Mengingatkan Sekalian Mengajak Pemirsa Dan Pendengar Guna Memanfaatkan Peluang Untuk Berjuang Bersama Kami Dalam Syiar Dakwah Sunnah Di Fatwa TV Melalui Rekening Aktif Kami Yang Bisa Anda Saksikan Di Layar Kaca Anda Baiklah Pemirsa Alhamdulillah Semoga Di sore Hari Ini Kita Mendapat Faedah Dari Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Ustadz Dr. M.H. Hassan Ayatullah M.H. Hafidhullah Ta'ala Dan InsyaAllah Ta'ala Kita Akan Bertemu Lagi Di Lain Kesempatan Akhirnya Kami Mewakili Kerabat Kerja Yang Bertugas Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah